Kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya gratis loh Halo guys, jadi kalian gunakan 1 kg tepung beras Kalau aku biasanya pakai roast bread Nah, udah ini kita langsung pakai 2 karak Atau 2 santan ya, 2 bungkus kayak gitu Fungsinya tuh biar nanti adonannya renyah banget Next, kita gunain terigu segitiga cukup 1 per 4 ya Jadi patokannya kalau 1 kg tepung beras pakai 1 per 4 terigu Nah, lanjut kita pakai 3 butir telur Biar tambah kriuk-kriuk nanti adonan kitanya Nah, tak lupa juga untuk bumbunya Kita menggunakan ketumbar bubuk Aku udah beli yang bubuknya ya guys Karena kalau nguluk sendiri Selanjutnya ini ada bawang putih Kita gunain lima siung bawang putih Terus ada daun jeruk Pakai secukupnya aja Nah, dan Sudah daun jeruk itu Untuk menyedap rasanya kita menggunakan Garam Garam tuh jangan terlalu banyak ya guys Secukupnya aja Terus disini ada gula pasir Wah, pasti kalian bingung kan Kenapa ada gula pasir segala Terus ada garam Jadi gimana sih? Pokoknya ikutin terus aja lah Terus kita langsung lanjut aja Ada pewarna makanan Aku milih yang warna biru Biar lucu gitu guys Karena kalau kita pakai warna biru tuh Kesannya kayak Pokoknya malucu ya Terus ada air juga Nih, aduh aku foto langsung Dari tempat airnya ya guys Nah guys Itu adalah bahan-bahannya Yang tadi udah aku liatin Kenapa ada pewarna Ada uyah Eh uyah Ada garam Ada gula Sama ada pewarna Nah itu tuh Aku mau membuat Kembang goyang Atau saroja itu Dua rasa Ada yang rasa asin Sama rasa Amis Manis Nah jadi sekarang Aku mau buat dulu Adonan-adonannya Udah gitu dibagi dua Terus yang satu dikasih garam Yang satu dikasih gula Dan pewarna Ikutin terus Oke guys Pertama-tama Kita langsung aja Potongin Daun jeruknya Potong kecil-kecil aja ya Kita siapin dulu Pokoknya persiapan Untuk bahan-bahannya Biar nanti ketika dibagi dua Kita tinggal masuk-masukin aja langsung Nih Guntinginnya tuh Kecil-kecil aja guys Gak usah terlalu Besar-besar Kan nanti keliatan Tidak indah Kita potong-potong kecil Lipat dulu Nih kayak gini ya guys Udah dilipat kayak gini Lipat lagi Udah kayak gitu Langsung kita gunting Tuh Jadi Bentuknya tuh Panjang-panjang Kayak gitu loh guys Nah Kita terus potong aja Pokoknya sesuka kalian Pengennya banyak Atau enggak Pokoknya terserah kalian Nah guys Mungkin Udah lah cukup aja Segini aja ya Ini yang terakhir aku gunting Udah cukup banyak sih Kalau menurut aku Lumayan lah Tuh Bagus kan Lucu-lucu Hai guys Jadi aku udah Motongin Daun jeruk Udah itu Aku mau langsung Buat adonannya ya Adonan Tepung Tepung Itunya Tepung-tepungan ya Pokoknya Nanti takaran-takarannya Bakalan aku kasih tau Aku bakalan ngasih takaran Sesuai kayak di warung-warung gitu Misalkan 1,4 Sekilong Nggak akan gram-graman Pasti liar teman-teman Oke kan Oke Langsung aja ikutin Nah guys Kita langsung aja masukin ya Untuk tepung Beras Ras brandnya Tuh Dua-duanya udah aku masukin Ya Nah Next Kita langsung masukin Terigu Aku biasanya pake terigu segitiga guys Karena Nggak tau kenapa sih Dari dulu Kalau buat bala-bala Buat gehu Semua itu Pasti pake terigu segitiga Oke guys Kita buka bungkusnya Langsung kita masukin 1,4 ya Sesuai tadi Tepung beras 1 kilo Terigunya 1,4 Nah Ayo Ayo Semangat Nah Udah kan guys Udah aku masukin Next Nggak lupa Kita Langsung masukin Telur Tiga butir Kita masukin telur Tiga butir Yuh Telurnya itu yang warna Merah-merah begitu ya guys Aku lebih sukanya Warna kayak gitu Karena Nggak ada potensi untuk busuk Kita langsung aja Cepelok Atau kita pukul Belah Biar Telurnya keluar Dari cangkangnya Oke Satu Satu Dua Tiga Nah Udah ya guys Udah Tiga butir telur Aku masukin ke Dalam terigu Dan tepung beras Ya Udah kalian bisa lihat Next Selanjutnya Langsung aku mau Masukin santan Dari karaknya Yaitu Dua Bungkus Oke Kita langsung Masukin aja Nah Kita masukin Baru satu Kita masukin Satu lagi Gunting 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 Selesai guys Nah guys Tak lupa juga Biar awet Biar masih bisa digunakan Kita isi air di bungkus karaknya Terus kita masukin air Kita kocok-kocok Terus udah itu Airnya kita masukin Ke adonan Pasti Mama-mama juga Semuanya juga Pasti seperti ini ya Sama ya Oke Bungkus satu lagi Aduh Jatuh Kita masukin Terus Keluarin lagi Masukin lagi Kocok-kocok Terus kita Airnya keluarin lagi Pokoknya sampai Wadahnya itu Terlihat Sudah Memudar Tidak terlihat Ada santan Menggumpal Di dalam wadah Biar lebih irit ya guys Nah Udah gitu Kita langsung Masukin air Secukupnya Pokoknya Kalian bisa Atur rata-rata Aja lah Pokoknya Jangan terlalu Kentel Jangan terlalu Cair Sedang-sedang aja Kita aduk-aduk Adonannya Sampai Tidak Ada gumpalan-gumpalan Atau Gerinjul-gerinjulan Adonannya ya guys eh Senjali guys karena udah jadi sesuai tadi percakapan aku aku mau membuat dua rasa asin dan manis ketika sudah yang satu sudah adonan udah dilembutin udah beres udah bagus kita langsung bagi dua aja adonannya ke wadah yang sebelah yang kosong ini ya dibagi dua untuk yang satu bikin asin yang satu bikin manis oke guys kita langsung tuangin aja yuk tuh kita tuangin tuh masih banyak gumpalan sih nanti tinggal kita ratain aja atau lembutin lagi aja ya guys nah sudah cukup ya guys cukup ini setengah ewang buat rasa asin dan juga rasa manis nah udah ini next kita mau buat dulu adonan yang manis ya kita masukin gula secukupnya nanti kalian jangan lupa cobain ya karena nanti takutnya kurang manis atau kemanisan gitu kayak aku nah cukup segitu aja kita aduk-aduk aduk-aduk nah sampai rata terus kalian cobain dulu nanti takutnya gak ada rasa atau kurang manis nah itu agak aku coba ternyata rasanya cukup next kita langsung masukin pewarna makanannya yang warna biru tadi nih ya aku masukin langsung kurang ih kayaknya kurang biru wah bagus ya ini baru awal belum guys belum sabar sabar lagi iya tuh guys lihat bagus banget warnanya masih kurang deh karena itu biar nanti warnanya jadi biru banget ini gak apa-apa ya digunakan agak banyak dulu karena ini pewarna makanan ini bukan pewarna pakaian kurang atuh dikit lagi udah lah ya cukup nah lihat guys hasilnya birunya wow sangat menggoda ya aku suka warna biru karena ya lucu aja gitu warna biru cerah tuh lihat bisa kalian lihat sendiri kan nah nah selanjutnya kita mau buat adonan yang asin ya bawang putih kita potong-potong untuk kita ulak-ulak ya guys tadi 5 siung bawang putih nah kita langsung aduk-aduk sampai lembut oke guys udah lembut kita langsung bersihin tuh di mutunya lebar guys soalnya guys mana ngulek canggel guys oke udah ya tuh mantep banget kan sip tap jadi 1 sendok makan bawang putih oke guys kita langsung masukin aja tadi ulekan bawang putih yang udah aku ulek-ulek itu ke dalam adonan untuk adonan yang asin nah yang kedua kita masukin juga bawang eh bawang daun jeruk yang tadi kita udah potong-potong sampai tangan pegel aduk-aduk rata ini belum kita pakai bunyuk ini ada perasa ya tuh itu bawangnya aduk bubuk rinjel udah kayak gitu terus kita lembutin dulu guys nah guys kita langsung masukin bubuk penyedap rasa tadi gak aku sebutin di dalam bahan-bahannya kita pakai rohiko aja rohikonya satu setengah bungkus dua bungkus juga boleh lah biar terasa lebih gurih terus aku masukin pecin nah jangan perlu banyak lah ya secukupnya aja udah aku masukin pecin atau micin aku langsung aduk-aduk dulu dong yang jelas aduk-aduk terus aduk-aduk aduk-aduk aduk tara jadi dua adonan yang asin sama yang manis udah selesai itu jadi aku udah beli dua adonan kita langsung aja masak yuk cara masaknya kalian bisa ikutin terus dan kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka langsung share halo guys jadi ini adalah alatnya aku tuh ada di bawah sebetulnya cuman aku lebih enak pakai satu kalau pakai dua tuh kayak aduk-aduk gugur geringan nih ini adalah tadi bahan-bahannya sekarang aku mau siapin hotelnya dulu oke setelah bukti dua, 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 dua itu aku langsung masukin linya karena apaan? ini yang tadi masukin aja yang apa-apa? setelah itu biar mudah aku tuh biasanya suka dipinggirin kayak gini guys kenapa? biar aku mudah ketika ngebelok-belokin kayak gini yuk kita langsung aja ngelein nah biar nanti tidak nempel disini di alat sarojanya kita itu harus panasin ikut dipanasin nah next dan terus mohon maaf ya guys ini bakal tak kena aku belum cipiling mau beresin dulu ini ya itu biar langsung membuatnya jadi ntar beresinnya sekali oke kita itu harus selalu ngecek ya ini tidak panas atau belum guys belum terlalu panas kayak aku mocha mainin ini ini guys bismillah ya guys apinya kita kecilin kalau minyaknya udah panas bismillah ya oke ini nanti kita goyang boyang kita cobain yang warna biru ya guys kita cobain yang warna biru guys enak 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 coba guys yang warna biru wauw bagus deket tindak bagus 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 guys bagus 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 Mantap ya guys Waduh dilelep Good You like this selamat menikmati semangat guys ini bisa dijadikan bisnis sampingan, tapi kalian bakalan canggung gak ada nyamuk aja tetap jadi ingat bulan puasa, biasanya aku bikin kayak gini bulan puasa sekarang mau lebaran juga kita? lebaran idul lebaran haji tinggal itu ada yang udah jadi dikit ya mau ya gimana rasanya? benar benar dong buatan abimah benar-benar kenapa gak bikin yang biru? nanti isi minyaknya apa namanya nanti kamu videoin juga ya biar kita nasi goreng yang asin hai, itu udah banyak nyamuk 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 udah udah, kesiin taraa guys karena adonan putihnya tinggal dikit lagi dan udah susah di ini dibuat dari tempat itu kita langsung buat aja yang biru yuk aku mau buat yang biru nih hasilnya bagus banget sumpah lagi goreng yang warna biru udah, mungkin cukup sekian aja ini hasilnya tuh, lihat banyak kan yang udah nonton pasti tau resepnya pokoknya buat kalian jangan lupa like, komen, resep, subscribe terima kasih udah nonton